Terima kasih Anda masih bersama kami sodara, informasi kami lanjutkan dengan kabar seputar penerapan prokes, di mana pada mementum di hadiraya Idul Fitri, makam Habib Hussein Al-Qadri yang berada di desa sejegi kecamatan Mempawah, timur Kabupaten Mempawah, ramai dikunjungi penziarah. Para penziarah yang berdatangan diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Hingga hari ke-6 Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, suasana makam Habib Hussein Al-Qadri yang terletak di desa sejegi kecamatan Mempawah, timur Kabupaten Mempawah, ramai dikunjungi para penziarah. Para penziarah itu berasal dari mulai Mempawah Singkawang Pontianak hingga Jakarta. Juru kunci makam Habib Hussein Al-Qadri Syarif Hamdan Al-Qadri mengatakan pihaknya menyediakan fasilitas protokol kesehatan kepada para penziarah yang berdatangan seperti tempat cuci tangan, masker, dan hand sanitizer. Sembilan lah. Penjara-penjara datang ya ini dari daerah Mempawah, Singkawang, Pontianak, daerah jalur bawahnya di sungai-sungai Duri, bahkan juga kadang-kadang ada yang dari Jakarta. Kepada Pak Desa Sejegi Muhammad Idris mengatakan pihaknya bersama tim Satgas telah melakukan pemasangan banner berupa himbawan tentang protokol kesehatan kepada para penziarah yang berdatangan. Pihaknya juga telah mensosialisasikan kepada para penziarah untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Bersama tim Satgas dengan COVID Desa Sejegi sudah melakukan pemasangan banner berupa himbawan dan juga sosialisasikan kepada masyarakat, terutama para penziarah yang akan berkunjung ke Akam Habibus Indah Kadri untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Berdasarkan informasi pihak juru kunci makam, para penziarah di Makam Habibus Indah Kadri ramai berdatangan sejak hari ketiga lebaran.